Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bingung membedakan antara lipoma dan kista ganglion di video ini saya akan bahas mengenai perbedaan antara kista ganglion dan juga lipoma bersama saya DPP Briani perawat kamar bedah mari kita simak bersama kista ganglion memungkinkan cahaya melewatinya saat transiluminasi sedangkan pada lipoma tentu saja tidak akan terjadi lipoma adalah tumor lemak yang bersifat jinak yang muncul di bawah kulit dan sangat jarang tumbuh di dalam otot lipoma bisa tumbuh dimana saja pada area tubuh sementara kista ganglion adalah tumor yang muncul dari sendi kista ganglion mengandung cairan antikulat dan cenderung membesar seiring penggunaan sendi secara berulang walaupun begitu kadang-kadang agak sulit untuk membedakan antara lipoma dan juga kista ganglion hanya dengan merasakannya saja dan lipoma jarang terlihat di area tangan namun bukan berarti tidak bisa tumbuh di area tangan tentunya itu bisa saja terjadi sementara kalau kista ganglion ini sering muncul di area tangan perbedaan utama antara lipoma dan kista ganglion adalah lipoma terbuat dari jaringan lemak sedangkan kista ganglion adalah penumpukan cairan sendi pada kasus pada kasus lipoma biasanya tidak menimbulkan rasa sakit namun rasa sakit bisa terjadi pada lipoma jika benjolan lipoma menekan sarap atau pembuluh darah di dekatnya pada kasus kista ganglion juga tidak menyebabkan rasa sakit namun ukuran kista yang semakin membesar nyatanya dapat berisiko untuk menekan sarap pada area sendi yang akan menyebabkan penderitanya mengalami kesemutan, nyeri, dan juga mati rasa lokasi tumbuhnya kista ganglion biasanya pada area sendi dan juga pergelangan tangan namun pergelangan kaki juga bisa menjadi lokasi tumbuhnya kista ganglion sementara lipoma dapat tumbuh di mana saja di tubuh yang ada lemaknya itulah beberapa perbedaan antara lipoma dan juga kista ganglion jadi jangan salah lagi ya tetap semangat dan salam sehat jumpa lagi dengan saya di video berikutnya jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe dukung channel ini agar lebih berkembang jadi saya lebih bersemangat dalam mengupload video kesehatan lainnya stay healthy, assalamualaikum